Intro Berpengalaman sebagai pengacara jutari dalam kasus video Asusila Ariel Noah beberapa tahun lalu Hotman Paris menyebut kuncinya ada di dalam kelelehan pemilik ponsel Hotman Paris berharap tidak ada kelelehan dalam kasus video sur yang diduga mirip Gisela Anastasia atau Giselle Belakangan ini Hotman mengakui bahwa Giselle datang kepadanya sebagai teman dan konsultasi terkait kasus tersebut Menurut Hotman, Gisela Anastasia mengaku dirinya sempat memberikan ponsel miliknya kepada manajer sekitar 3 tahun lalu Tak hanya itu, dia juga menyebut sudah menghapus file di dalamnya Dia hanya bilang bahwa 3 tahun lalu kasih handphone ke manajernya Dia pun gak tahu HP yang mana Karena ada 3 handphone yang dikasih dan dia bilang sudah dihapus videonya Mengungkap Hotman Paris ditayangkan Intense Investigasi Berpengalaman sebagai pengacara jutari dalam kasus video Asusila Ariel Noah beberapa tahun lalu Hotman Paris menyebut kuncinya ada di dalam kelelehan pemilik ponsel Apakah kepolisian bisa membutihkan bahwa Gisela Anastasia lalai sehingga bisa tersandung pidana atau bagaimana Apakah ditemukan unsur melawan hukum? Apakah Gisela Lai tidak menyimpan secara proper? Hati-hati itu, video itu kuncinya ada di situ, kata Hotman Paris Karena dulu pas kasus Sia, saya akan pengacara CT, itu karena lalai sambungnya Kena tidak mikian, Hotman Paris gak belak-belakan soal apakah Gisela Anastasia benar berlaku dalam video sur tersebut Hanya saja ia berpesan agar Gisela bisa membuktikan bahwa ia sudah menghapus video itu Ya lebih tahu, tanya dia deh, ucap Hotman Paris Tetap buktikan bahwa kau tidak lalai, bahwa kau benar-benar tidak ada kuncur kesengajaan Kata Hotman menandaskan Sementara itu, polisi sudah menangkap dua tersangka per inisial PP dan MN Yang menyebar video sur mirip Gisela Anastasia Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap video tersebut Namun hingga kini belum mau menyebut pelaku video tersebut Begitulah pesan Hotman Paris untuk video sur mirip Gisela Buktikan kau tidak lalai Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali Terima kasih telah menonton!